Intro Halo semua, kami dari OSIS SMA Negeri Unggulan Muhammad Rusni Tamrin Jadi disini kami akan membahas teknis PPDB SMA Negeri Unggulan Muhammad Rusni Tamrin tahun 2021 Jadi siapa saja yang bisa mendaftar di SMA Negeri Unggulan Muhammad Rusni Tamrin ini? Jadi yang dapat mendaftar di SMA Negeri Unggulan Muhammad Rusni Tamrin adalah warga Provinsi DKI Jakarta dengan KKDKI Jakarta paling lambat 1 Februari 2022 Kalau untuk jalurnya aku dengar-dengar ada 2 jalur ya, apa aja sih tuh? Nah betul banget nih, jadi untuk mendaftar di SMA Negeri Unggulan Muhammad Rusni Tamrin ada 2 jalur Pertama jalur umum, kedua jalur khusus Di mana jalur khusus meliputi jalur prestasi dan jalur afirmasi Kalau untuk kuotanya dibagi kayak mana aja sih, Kak? Nah, jadi untuk kuotanya itu, jalur umum terdiri dari 40% setara dengan 36 siswa Jalur afirmasi 50% setara dengan 44 siswa Dan jalur prestasi 10% setara dengan 8 siswa Jadi totalnya ada 88 siswa, di mana dibagi menjadi 2 yaitu 44 putri dan 44 putra Nah, selanjutnya kita bakal bahas alur pendaftaran untuk mendaftar di SMA Negeri Unggulan Muhammad Rusni Tamrin Gimana aja sih alurnya? Jadi, yang pertama kita ada yang namanya pendaftaran Dan pendaftarannya diadakan secara online yang kalian bisa akses ke laman yang ada di bawah ini Selanjutnya, kita ada yang namanya verifikasi berkas Nah, untuk pendaftaran itu dilaksanakan dari tanggal 27 Februari sampai 2 Maret Tapi kalau verifikasi berkas itu dilaksanakan dari 27 Februari setelah kalian mendaftar sampai 4 Maret 2023 Tapi sebelumnya, berkas-berkasnya itu apa aja sih? Yang pertama, ada yang namanya surat pendaftaran yang kalian dapatkan dari website PPDB SMA Negeri Unggulan Muhammad Rusni Tamrin Nah, yang kedua, ada pas foto 3x4 dan 4x6 background merah beserta baju seragam SMP kalian masing-masing Lalu, ada SPTGM atau surat pertanggung jawaban mutlak yang dibesertai dengan matrai 10.000 Lalu, yang keempat, ada surat rekomendasi sekolah asal yang ditandatangani oleh kepala sekolah kalian Nah, baru ada yang namanya fotokopi nilai dari SMP kalian semester 1 sampai semester 5 Dengan minimum nilai 85 di setiap mata pelajarannya Nah, mata pelajarannya apa aja tadi? Mata pelajarannya meliputi matematika, bahasa Inggris, dan IPA Nah, yang terakhir, ada yang namanya fotokopi kartu keluarga Beserta aslinya yang kalian harus bawa ke SMA Negeri Unggulan Muhammad Rusni Tamrin Jadi, verifikasi berkas dilaksanakan secara offline di SMA Negeri Unggulan Muhammad Rusni Tamrin ini Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di link di bawah ini atau deskripsi di bawah ini Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan yang sering kalian tanyakan untuk kita tentang PPDB Yang pertama, apakah SMA Negeri Unggulan Muhammad Rusni Tamrin itu berbayar? Gimana tuh nih? Oke, jadi sekolah di MHT itu 100% gratis dibiayai oleh PPDKI Tapi ada beberapa hal opsional yang tidak dibiayai oleh PPDKI Apa aja tuh? Jadi, yang pertama ada seragam Lalu buku-buku pelajaran, dan yang terakhir ada laundry Kenapa laundry? Karena kita di sini sekolahnya berasrama Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Kalau misalnya warga non-DKI bisa daftar gak sih? Oke, seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya Hanya warga Provinsi DKI Jakarta dengan KKDKI Jakarta paling lambat 1 Februari 2022 yang bisa datar Nah, kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya Apakah prestasi non-akademik dapat diterima di jalur prestasi MHT seperti lomba tari atau lomba cabang oleh raga lainnya? Apa bisa diterima? Jadi, sesuai kunci yang tertera pada laman PPDB Kalian membutuhkan sertifikat olivia the science dari yang tingkat nasional maupun internasional Contohnya apa aja tuh? Yang pertama ada KSN atau OSN Yang berbidang sains atau IPA atau IPES juga Lalu ada International Teenage Mathematical Olympiad Dan yang terakhir ada International Junior Science Olympiad Jadi, itu adalah praktis PPDB SM Managri Sebelum bulan Muhammad Tersita Merintel 2023 Kalau kalian yang masih bertanya Kalian bisa bertanya melalui Instagram DirectMessage Sekian dari kami Semangat calonan muda!